Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Nokia jarang-jarang kita dapat servisan Nokia Android untuk Nokia ini serinya adalah Nokia 6.1 Plus kemudian untuk kasusnya, handphone ini lupa pola untuk buka kunci layarnya jadi untuk menghilangkan kunci layar pada Nokia 6.1 Plus ini kita harus melakukan hard reset via recovery mode namun dengan konsekuensi semua data yang ada pada internal memori handphone ini akan hilang foto, video, catatan, kontak semuanya akan hilang selanjutnya kita bisa mematikan handphone ini dan menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data sampai muncul tampilan pengisian daya mungkin teman-teman juga bisa menggunakan charger yang terhubung ke listrik kemudian setelah muncul tampilan pengisian daya di layarnya kita bisa masuk ke recovery mode oke, langsung saja kita hubungkan kabel data ke handphone-nya kita tunggu sebentar sampai ada tampilan pengisian daya sekarang masih ada di tampilan Android One kita tunggu sebentar sampai logo Android One-nya hilang kemudian ada tampilan mengecas baterai seperti ini kemudian kita bisa menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas dan tombol power kita tekan dan tahan kedua tombol secara bersamaan setelah handphone ini menyala di tampilan logo Android One lagi kita lepaskan tombol power-nya tetap kita tahan tombol volume atas sampai muncul logo Android tumbang dengan keterangan no comment baru kita lepaskan tombol volume atasnya dan juga kita lepaskan kabel datanya selanjutnya untuk masuk ke tampilan menu recovery mode kita perlu menekan kombinasi tombol lagi yaitu tombol power kemudian tombol volume atas kemudian lepaskan volume atas dan lepaskan tombol power oke, kita coba sekarang tekan tombol power dulu kemudian tombol volume atas lepaskan volume atas lepaskan power handphone sekarang masuk ke tampilan menu recovery mode kita bisa memilih menu web data slash factory reset bisa kita turunkan dengan tombol volume bawah kemudian untuk oke-nya bisa tekan tombol power saja sampai ganti menu sebentar ya, aku fokuskan dulu biar terlihat menunya ini dia, kita tekan tombol power di bagian menu web data factory reset turunkan lagi ke factory data reset dengan tombol volume bawah tekan tombol power dulu sampai muncul keterangan wiping data di bagian bawah layarnya wiping data, formatting data sudah selesai, kita kembali ke atas reboot system no tekan tombol power lagi dan handphone akan otomatis restart kemudian muncul logo android one kembali handphone ini akan melakukan proses loading yang lumayan lama apabila kondisi baterainya di bawah 20% teman-teman bisa menghubungkan lagi handphone ini ke charger atau ke komputer menggunakan kabel data sehingga daya baterai di handphone ini tetap terjaga oke, bisa kita letakkan saja kita tunggu sampai proses loadingnya selesai bukan berarti setelah kita lakukan hard reset ini, kasus selesai memang untuk kasus lupa kunci layarnya bisa kita atasi dengan cara seperti ini yaitu dengan melakukan hard reset via recovery mode yang tadi telah kita lakukan namun biasanya di handphone android ada keamanan akun google ini yang perlu kita perhatikan dan nanti kita akan cek saja apakah handphone ini meminta verifikasi akun google atau tidak oke, untuk proses loadingnya sudah selesai tinggal kita setup saja kita tunggu sebentar sampai bahasanya berubah ke Indonesia atau jika tidak berubah kita bisa setting manual ya bahasanya ke Indonesia selanjutnya tinggal kita ikuti panduan setup di layarnya kita bisa pilih mulai kemudian kita lanjutkan setupnya kita lewati untuk sambungkan ke jaringan seluler dan perhatikan di halaman sambungkan ke wifi ini tidak ada menu lewatinya atau menu lanjutkan di halaman sambungkan ke wifi ini kita dipaksa untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi baru setelah itu prosesnya akan berlanjut secara otomatis dengan tampilan loading memeriksa update menginstall update kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kemudian di halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin saja dan di sini ada tampilan loading tunggu sebentar memeriksa info kemudian akan masuk ke halaman verifikasi akun Anda jika kita ingat akun Google-nya silahkan bisa login-kan akun Google-nya pada halaman ini ketikkan email Google-nya kemudian pilih berikutnya kemudian isikan kata sandinya jika kita lupa akun Google-nya maka tetap tenang selalu ada solusi di channel Magelang Flasher besok kita akan berikan tutorial cara bypass akun Google pada Nokia 6.1 Plus ini dengan metode yang paling mudah tentunya untuk sementara videonya sampai di sini dulu sampai jumpa pada konten selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menonton